Kecelakaan beruntun melibatkan empat kendaraan di Serang Banteng, satu orang tewas. Heboh, Kepala Desa Jenar Seragen, Jawa Tengah, protes hajatan dibubarkan. Tarik perhatian pembeli, pedagang pakai kan masker pada hewan kurban. Tarik perhatian pembeli, pedagang pakai kan masker. Anda di akhir pekan kali ini, senang sekali. Saya Bernadetta Ginting dan rekan saya Wilson Kurba akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Kita miliki sejumlah informasi dari beragam daerah Dindo di Indonesia yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Wilson Kurba. Selamat siang, Wilson. Ada informasi menarik apa hari ini? Baik, terima kasih, Dieta. Nah, pemirsa, ini jelang Hari Raya Idul Hatta. Ini banyak masyarakat yang mulai berburu hewan kurban. Tapi Anda harus lebih jeli dalam memilih hewan kurban agar bisa mendapatkan hewan yang sehat. Nah, nanti kita punya tips memilih hewan kurban yang akan kita bahas bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian DKI Jakarta. Dan pemirsa, ini adalah Ainu Siang selengkapnya. Ainu Siang selengkapnya. Put-on dernil motor dari Mataram menuju Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, terguling di jalan raya Dasan Lekong, Jumat Siang. Sopir truk mulai merasakan rem yang blong beberapa meter sebelum lokasi kejadian. Namun truk semakin tidak terkendali hingga terguling menabrak sejumlah bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, tapi kios dan rumah warga hancur di bagian depan akibat tertabak truk. Kabel PLN dan telkom juga roboh. Peristiwa ini sempat menimbulkan kemacetan karena proses evakuasi serta warga yang menonton. Kecelakaan beruntun yang melibatkan empat kendaraan terjadi di jalan raya Serang, Banten. Kecelakaan mengakibatkan seorang sopir angkutan umum tewas di lokasi. Kecelakaan lalu lintas di jalan raya Serang, Jakarta, tepatnya di kampung Sentolio, kecamatan keragilan kebupatan Serang, Banten, menelan korban jiwa. Kecelakaan beruntun ini melibatkan empat kendaraan, yakni dua angkutan umum, sebuah mobil pick-up serta mobil box. Kecelakaan berbulah saat mobil box melaju cepat dari Tangerang menuju Serang, hingga akhirnya menabrak tiga kendaraan yang ada di depannya. Itu ada satu kendaraan, yang itu mobil box, pada saat melaju diduga menghindari kendaraan yang ada di depannya, kemudian membangkit setir ke arah kiri, kemudian tepat juga di depannya terdapat kendaraan angkutan umum, yang sedang berada di posisi pinggir, bau jalan. Sementara korban selamat dari kecelakaan ini dibawa ke rumah sakit. Sepir box selaku pemicu awal kecelakaan ini telah diamankan petugas. Dari Serang, Banten, Mahesha Afriandi, AINYUS, Lamporkan. Demo protes PPKM di kota Ambon, Maluku berlangsung ricuh. Bentrokan terjadi karena mahasiswa tidak terima dibubarkan dan diduga terjadi pemukulan oleh polisi. Aksi unjuk rasa menolak PPKM di depan kantor wali kota Ambon berujung ricuh-ujung aksian. Tidak terima dibubarkan paksa, mahasiswa pun melawan aparat kepolisian hingga terjadi bentrokan. Unjuk rasa mahasiswa ini merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya, di mana mahasiswa menolak kebijakan pemerintah kota Ambon yang menerapkan PPKM Mikro sehingga menyulatkan masyarakat. Mahasiswa juga menolak vaksin sebagai syarat administrasi pelayanan publik. Polisi terpaksa membubarkan aksi karena tidak adanya izin keramaian dan juga menghindari kerumunan di saat pandemi COVID-19. Polisi pun berhasil menangkap sejumlah provokator aksi dan langsung dibawa ke 4 projek sirimau kota Ambon. Demo mahasiswa di kota Ambon ini sudah berlangsung selama 2 hari dan melibatkan mahasiswa dari 3 pergeruan tinggi, yakni Iyain Ambon, Universitas Patimurah, dan Universitas Darussalam. Dari Ambon, Maluku, Nurdin Abdullah, Aynis melaporkan. Berbagai macam cara dilakukan sejumlah pelaku usaha untuk mengelabui petugas saat rahasia PPKM. Di kota Padang, Sumatera Barat, pemilik kafe meminta pengunjung bersembunyi di dalam gudang serta mematikan lampu agar dikira tutup. Di tengah penambahan angka COVID-19 yang kian tak terkendali, nyatanya masih banyak pelaku usaha yang melanggar aturan PPKM dengan tetap buka lebih dari jam 8 malam. Seperti di kafe Jalan Walter Monsidi, Padang Barat, pemilik kafe mengelabui petugas dengan mematikan lampu agar terlihat tutup. Namun, petugas tak dapat dikibuli karena melihat penuhnya area parkir di kafe tersebut. Saat digerebek, pengunjung kafe kedapatan bersembunyi di dalam gudang. Mereka langsung digiring ke mapol resta Padang untuk diperiksa. Modusnya? Modus selalu selama COVID-19, lampu depan matiin. Ternyata masih banyak pengunjungnya? Di dalam pengunjung masih ada. Tadi ketemu di mana? Di belakang, sembunyi semua, di gudang semua. Iya kan, gudang semua sembunyi kan? Di belakang. Belakang kan semua kan? Iya, itu dia. Pengunjung dan pengelola kafe akan mendapat sanksi sosial dan denda, sesuai dengan perda yang berlaku. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AINews melaporkan. Pemirsa kasus pelecehan seksual tak jarang dilakukan oleh orang terdekat, seperti pebuatan keji seorang ayah di Jakarta yang mencabuli anaknya berulang kali. Pelaku dilaporkan istrinya sendiri dan kini telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Pria berinisial A digerebek petugas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Barat di tempat persembunyiannya di kawasan Tambora. Pria ini dilaporkan istrinya karena menyetubuhi anak dirinya yang masih dibawa umur selama tiga tahun. Walaupun sempat membantah saat diinterogasi, pelaku menyerah ketika melihat sejumlah barang bukti yang dibawa petugas. Tanpa perlawanan, pelaku langsung digiring ke Polres Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan. Saat ini sedang ditangani oleh unit perlindungan perempuan dan anak, kemudian sedang didalami mengenai keterangannya. Nanti perkembangan kami update ya, katakan ya. Pihak kepolisian akan memanggil sejumlah saksi sebagai bagian dari penyelidikan, serta memberikan pendampingan kepada korban. Seorang wanita ditangkap aparat Polres Metro Jakarta Selatan karena kedapatan mengeksploitasi anak di bawah umur melalui media sosial. Anak-anak yang masih berstatus pelajar dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial dengan tarif hingga 500 ribu rupiah. Perempuan inisial AWR 20 tahun ini merupakan tersangka perdagangan anak di bawah umur yang berhasil ditangkap aparat Polres Metro Jakarta Selatan. Pelaku menampung anak-anak di bawah umur untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial yang diperjual belikan di media sosial micet dengan tarif 300 hingga 500 ribu rupiah. Pengungkapan kasus ini berawal saat seorang warga melaporkan anak yang masih berusia 15 tahun dan kabur dari rumah. Setelah penyelidikan, polisi mendapatkan foto anak tersebut di jejaring sosial micet yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Polisi akhirnya bisa menangkap pelaku kunci gari dan mengamankan korban yang ditampung di apartemen pelaku. Polisi juga mengamankan pakaian korban, alat kontrasepsi, pil KB, handphone dan uang tunai. Kita melakukan upaya penyelidikan, boleh dikatakan dengan cara memancing sehingga kemudian diketahui bahwa anak tersebut ditampung dan diinapkan di paling tidak ada dua apartemen di wilayah Kalibata dan di wilayah Jaga Maksa. Atas temuan tersebut kemudian kita kembali mendalami sehingga diperolehlah satu kesimpulan tentang terjadinya tindak pidana eksploitasi secara seksual terhadap anak tersebut. Polisi masih terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini dan diperkirakan masih banyak korban yang dieksploitasi tersangka. Tersangka ini dijerat pasal tentang penelidungan anak dan tindak pidana perdagaan orang dengan ancaman 10 tahun kuruan penjara. Dari Jakarta, Sofian Pirdaus, I News melaporkan. Polisi menemukan tiga apotek nakal di Bogor, Jawa Barat yang menjual obat COVID-19 dengan harga tinggi. Pihak pengelola apotek ini ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman satu tahun penjara serta denda 100 juta rupiah. Jajaran Satkes COVID-19 kepolisian Resor Bogor Kota membongkar praktek apotek nakal yang menimbun dan menjual obat COVID-19 dua kali lipat di atas harga hijaran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga apotek ini, yakni apotek medika pahlawan, apotek sentral pangestu, dan apotek tanjakan puspa, menjual obat terapi COVID-19, Ivermectin, dan Afigan kepada masyarakat di atas harga hijaran tertinggi. Kami menemukan untuk dan juga satu dus obat hafipirafir, Ivermectin ini harga per botol ini, ini adalah Rp150.000, ini dijual bisa dua kali lipat, Rp300.000 dan sebagainya. Padahal seharusnya adalah sekitar Rp250.000, dua kali lipat. Sehingga modus yang dilakukan, yang pertama adalah menjual di luar harga HIT, yang kedua menjualnya secara online dengan harga jauh di atas HIT, yang ketiga dijual di luar wilayah dari kota Bogor ini. Selain mengamankan barang bukti obat, polisi juga menetapkan tiga pengelola apotek sebagai tersangka. Mereka dijerat pasal 14 Undang-Undang No. 4 tahun 1984 tentang guapau penyakit menular dengan ancaman satu tahun penjara dan denda sebesar Rp100.000.000. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, ANews Melaporkan. Kepala Desa Jenar di Seragen, Jawa Tengah membuat geger. Saat Satgas membuarkan acara hajatan di desanya, ia justru protes dan meminta acara tetap dilanjutkan. Padahal ia juga sebelumnya sempat membuat heboh karena memasang sepanduk protes kebijakan pemerintah. Tim Polres Seragen membubarkan hajatan di Dukuh Betari Seragen, Jawa Tengah. Namun Kades yang saat itu duduk di deretan depan dan tak mengenakan masker, justru meminta acara tidak dibubarkan. Melihat sikap Kades, salah satu personel polisi sempat mendatangi Kades untuk memberikan penjelasan. Tak hanya itu, rupanya Sang Kades juga sempat membuat geger dan memasang sepanduk yang berisi protes terhadap kebijakan. Ia bahkan telah membuat video permintaan maaf. Atas adanya beliau yang menyedulkan pemerintah yang saya pasang kemarin hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 jam 4 sore, pada hari ini Kamis tanggal 15 Juli 2021 saya dengan penuh kesadaran membuat maaf dan sederhana kepada semua pihak, terutama Musika Kesehatan Pendelar, Kabupaten Seragen, dan seluruh warga negara Indonesia. Terkait dengan Sapatita sebagai kepala desa, sudah tidak lanjutkan, nanti akan tidak lanjutkan oleh S.P. Turak Kabupaten Seragen. Dan terkait dengan kepolisian, tidak lanjutnya, sampai detik ini saya juga belum tahu bagaimana, karena itu di luar tanah dari Pernah Kabupaten Seragen. Saya minta inspektorat untuk menindaklan dirinya terlebih dahulu. Dan saya sudah menghubungi Mas Ardi, Kapolres, beliau menyarankan untuk inspektorat dulu nanti, rekomendasinya seperti apa, baru akan Kapolres atau Polres baru akan menindaklan diri. Saat ini kasus Kades Jenar tengah ditangani inspektorat Seragen. Dari Seragen, Jawa Tengah, Joko Pirosso, AINews melaporkan. Polisi menetapkan anggota Satpol PP yang memukul warga di Goa, Sulawesi Selatan menjadi tersangka, sementara korban sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Video Satpol PP yang memukul seorang ibu di Goa, Sulawesi Selatan berbuntut hingga kerana hukum. Dengan barang bukti rekaman CCTV dan surat hasil visum dari rumah sakit, anggota Satpol PP ini pun ditetapkan menjadi tersangka. Selain mengumpulkan barang bukti, polisi juga memeriksa tujuh orang saksi, termasuk pemilik kafe yang juga korban, pasangan suami istri Nur Halim dan Mariani. Polak ini teman-teman tersangka, jadi intinya saat ini pelabu sudah kita singkatkan dan naikkan menjadi tersangka. Untuk tersangka saat ini setan. Tinggal korban, nanti karena korban belum, korban yang perempuan belum, 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 siap. Korban sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit, sementara tersangka ditindak pidana penganiayaan dengan ancaman lima tahun penjara. Dari Goa Selawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Ainews melaporkan. Pemirsa seorang petugas pengamanan disiram air panas oleh pedagang warung kopi dan hal ini dilaporkan ke Mapores Medan. Pemilik warung kopi dipanggil polisi atas kasus kekerasan. Penyiraman air panas ke petugas PPKM darurat oleh pedagang warung kopi di Medan Sumatera Utara ternyata berbuntut panjang. Petugas yang jadi korban penyiraman melaporkan pemilik warung ke Mapol Restabes Medan atas laporan kekerasan yang ia alami. Akhirnya pemilik warung diperiksa polisi. Ia mengaku menyesali perbuatannya dan meminta jalur damai. Polisi pun mewajibkan pemilik warung kopi ini untuk lapor dua kali dalam sepekan. Ternyata korban penyiraman air panas membuat laporan polisi didukung oleh keterangan saksi-saksi dari petugas lainnya dari instansi lainnya itu beliau melakukan penyiraman air panas namun saat ini setelah dilawan pemeriksaan beliau tidak kami tahan dan akan mengajukan melakukan perdamaian Pak ya dan akan melakukan perdamaian. Kemarin pemilik warung telah mengikuti sidang pelanggaran PPKM darurat dengan hukuman dua hari penjara dan denda 300 ribu rupiah. kasus berawal saat warung di jalan Gatot Subroto kecamatan Medan Petis ini kedapatan melayani makan di tempat yang dilarang di masa PPKM darurat. Petugas pun menegur dan mengingatkan pemilik warung kopi atas aturan yang dilanggar. Namun di kesokan harinya petugas masih mendapati warung melayani sejumlah pelanggan. Saat hendak diraziah pemilik warung berdebat dan tak terima warungnya akan ditutup. Terbawa emosi ia sampai menyiramkan air panas yang membuat seorang petugas terluka. Dari Medan Sumatera Utara Adipala Pahara Pai News melaporkan. Seorang pria yang merupakan warga negara Malaysia yang menjadi relawan kesehatan malam tadi ditemukan tewas di sebuah kamar hotel di kawasan Kebongkacang Tanah Abang, Jakarta Pusat. Proses evakuasi jenazah korban dilakukan dengan standar protokol penanganan COVID-19 karena dari hasil tes usap korban dinyatakan reaktif. Tim pemulasaraan Poskomonas Jumat malam langsung diterjunkan ke lokasi guna mengevakuasi jasad seorang pria lansia 62 tahun di lantai 5 sebuah hotel di kawasan Kebongkacang Tanah Abang, Jakarta. Proses pemulasaraan dilakukan dengan standar penanganan COVID-19 karena dari hasil tes usap korban dinyatakan reaktif. Korban adalah Heng Pongbing seorang lansia warga negara asing yang berprofesi sebagai relawan kesehatan. Penemuan jasad korban diketahui sejumlah rekannya yang menginap di hotel yang sama mendapati korban sudah meregang nyawa terbaring di atas tempat tidur. Berdasarkan laporan dari dokter Poskomonas Tanah Abang yang bersantukan karena orang asing dilaporkan begitu ada meninggal dilaporkanlah ke Polsek jadi Polsek kemudian Polsek menghubungi dokter Poskomonas telah dicek ternyata dinyatakan positif COVID-19. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan polisi juga tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan. Mengingat hasil tes usapnya reaktif maka Kapolsek Metro Tanah Abang menduga jika korban memiliki reward nyakit jantung yang membuat meninggal dunia karena terpapar COVID-19. yang bersangkutan warga negara asing dari Malaysia bekerja sebagai relawan kesehatan ditemukan oleh temannya meninggal segera pukul 8 malam kalau sakit yang bersangkutan memang ada sakit ada sakit yang sudah lama sakit jantung tetapi pada saat prosedur kita apabila menemukan mayat saat ini harus dilakukan swab oleh dokter kusismas nah pada saat di swab ternyata yang korban ini reaktif Usai pemulasaraan jenazah diserahkan ke keluarga melalui kedutaan besar Malaysia di Jakarta dari Jakarta Rani Sanjaya AI News melaporkan puluhan bus antar kota antar provinsi di tanah air ditahan Polda Metro Jaya karena melanggar ketentuan aturan masa PPKM Darurat selengkapnya kami hadirkan Usai Cedat selamat menikmati